Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu Attaquullaha wa quulu Qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayyutu illaha wa rasulahu Faqad faaza Fawzan azimah Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Hadirin sidang jamaah jumat Rahimakumullah Pada kesempatan khutbah yang singkat hari ini Marilah sama-sama kita melihat Satu kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas Ibni Malik Radhiallahu anhu Beliau Menyebutkan tentang kisah ini Dan dituliskan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Di dalam sahih keduanya Beliau mengatakan Beliau mengatakan Ada seorang laki-laki Dia ini orang Nasrani Lalu dia masuk Islam Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam Faqara al-Baqara wa ala imran Lalu dia menghafal surat al-Baqara Dan juga menghafal surat al-Imran Dua surat yang panjang ini dihafalnya Dan dia ini juga Menjadi salah seorang penulis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kita tahu Nabi tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Nabi menugaskan orang ini untuk menulis Iaitu menulis wahyu Maka dia pun Termasuk salah seorang penulis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Fa'ada Nasraniyan Tiba-tiba dia balik ke agama Nasrani Murtad Setelah dia hafal al-Baqara Dia hafal al-Imran Kemudian dia menjadi penulis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Namun ternyata setelah itu Dia murtad kembali Kembali kepada agama Nasrani Dan dia mengatakan kepada orang-orang Setelah dia murtad kembali Dia mengatakan Dia mengatakan Muhammad itu Dia tidak pernah tahu Kecuali apa yang aku tulis untuknya Muhammad itu tidak tahu apa-apa dia Kalau aku tulis Apa yang aku tulis itulah yang dia tahu Seakan-akan Nabi ini berbohong Dia bukan Nabi Dia tidak tahu apa-apa Tuduhan dari orang ini Fa'amadahu allahu Lalu Allah mematikan orang ini Allah matikan dia Setelah dia mati Orang-orang yang Dia berada di tempat tersebut Iaitu dia sudah bersama dengan orang-orang Nasrani Sudah kembali lari ke tempat orang-orang Nasrani Mereka pun menguburkan dia Mereka kubur Kemudian dimasukkan dia ke dalam kubur Tiba-tiba keesokan paginya Kuburannya Telah memuntahkan dia kembali ke atas Dia tidak diterima oleh bumi Dia keluar balik ke atas Fakalu Maka orang-orang mengatakan Hada fi'lu Muhammadin wa ashabihi Ini kerjanya si Muhammad Ini sama Pengikut-pengikutnya Lima harabu minhum Karena dia ini Sudah lari Kabur dari mereka Maka mereka Marah Maka dikorek kuburnya Lalu dicampakkannya di luar Kemudian Mereka pun Fahafarulahu fa'amaku Lalu mereka menggali kuburan baru Dan mereka gali lebih dalam Lalu ditanamnya Fa'asbaha waqatlafadatuhu al-ardhu Namun tiba-tiba besok pagi Kembali sudah di atas Keluar balik dari kuburannya Dia sudah terlentang di atas Mayatnya Lalu mereka kembali mengatakan Ini ulah Muhammad dan Pengikutnya Karena dia marah Orang ini sudah lari darinya Lalu mereka menggali Sedalam-dalamnya Sedalam yang mereka mampu Mereka gali lebih dalam lagi Yang mereka rasa Ini tidak mungkin lagi digali Lalu ditanam Ternyata keesokan harinya Kembali sudah di luar Sudah di atas kuburan Sudah dimuntahkan kembali oleh bumi Lalu ketika itu mereka mengetahui Ini bukan pekerjaannya manusia Tidak mungkin manusia melakukan ini Maka mereka pun Membiarkan dia tercampak Tidak lagi ditanam Inilah kisah yang disampaikan oleh Anas ibn Malik Radiyallahu anhu Tentang orang ini Hadirin sedang jamah Jumat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa pelajaran yang bisa kita ambil Dari hadis tadi Banyak pelajaran sebenarnya Yang bisa kita petik Dari apa yang disampaikan oleh beliau Dan ini kejadian yang sebenarnya Bukan Kebohongan Bukan Kisah yang Dongeng Tapi ini kejadian sebenarnya Dan berlaku di zaman Nabi SAW Ada pun pelajaran yang bisa kita ambil Dari hadis ini Dari kisah ini Yang pertama Bahwa hadis ini Menunjukkan Kepada kenabian Nabi SAW Dan beliau Adalah orang yang benar Bukan orang yang mengada-ngada Dan beliau memiliki kemu'jizatan Beliau punya mu'jizat Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Menampakkan kepada manusia Ketika ada orang yang Berani Untuk Menuduh Nabi SAW Dengan bohong Dan mengada-ngada di atas nama beliau Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hukuman kepadanya Banyak orang yang murtad Tapi tidak terjadi Seperti yang terjadi Kepada orang ini Banyak orang yang murtad Sampai hari ini Tapi tidak terjadi Seperti ini Sampai dimuntahkan oleh bumi Namun orang ini Dimuntahkan oleh bumi Kenapa? Karena dia telah berbohong Dan juga telah membuat Kepalsuan di atas Nabi SAW Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala Menghukumnya dan menampakkan kejahatannya Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hal yang seperti ini Bisa saja kembali berlaku Ketika ada orang-orang yang berani Untuk berbohong Untuk menuduh Nabi SAW Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar Ataupun orang yang berani menantang Nabi SAW Dia berani-beraninya menantang Nabi Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjukkan Akan keburukan apa yang dia lakukan Bahkan di zaman Nabi SAW Pernah ada orang yang Dia menentang Nabi di hadapan Nabi Kemudian Allah tunjukkan Akan akibatnya Yaitu di dalam hadis Yang disampaikan oleh Salamah Ibn Al-Aqwa Radiyallahu anhu Beliau menyebutkan Ada seseorang yang makan Bersama Nabi SAW Namun orang itu Makan dengan tangan kiri Lalu Nabi mengatakan kepadanya Makanlah dengan tangan kananmu Lalu dia mengatakan Saya tidak sanggup makan dengan tangan kanan Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan Dia menolak perintah Nabi SAW Dia menentang Nabi SAW Lalu Nabi SAW mengatakan apa Tidak kamu mampu untuk makan dengan tangan kanan Kemudian Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Saya tidak mampu Padahal dia mampu Mungkin karena dia kidal kebiasaannya dengan kiri Lalu dia makan dengan kiri Dan Nabi SAW mengatakan Dan Nabi SAW mengatakan Itu salah Harus makan dengan kanan Namun karena kebiasaannya dengan kiri Sampai dia mengatakan Saya tidak mau Tidak bisa makan dengan tangan kanan Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya Tidak kamu mampu makan dengan tangan kanan Dan tidak ada yang menghalanginya Untuk makan dengan tangan kanan Melainkan kesombongan Kemudian apa yang terjadi setelah itu Ternyata tiba-tiba Dia tidak mampu mengangkat tangan sampai ke mulutnya Langsung lumpuh tangannya di tempat itu juga Ini akibatnya apa Menentang Nabi SAW Maka Tidak boleh ada seorang pun Yang berani untuk menentang Nabi SAW Dan menyelisih sunnah beliau Dengan sengaja Dengan rasa takabur Tidak boleh Bisa saja Allah SWT menurunkan hukuman kepadanya Kalau kita sudah mengetahui Apa yang dibimbing oleh Rasul SAW Di dalam satu masalah Maka ikutilah bimbingan beliau Jangan mengikuti hawa nafsu Jangan menyombongkan diri Jangan mengatakan begini dan begitu Ikuti sunnah Nabi SAW Karena Nabi adalah merupakan Panutan kita di dalam hidup Allah sudah menyebutkan Nabi itu sebagai contoh teladan kepada kita semuanya Ini pelajaran pertama dari hadis ini Kemudian pelajaran yang kedua Bahwa Al-hidayatu biadillah Bahwa hidayah itu berada di tangan Allah SWT Allah yang memegang hidayah Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Dan kepada orang yang layak menerima hidayah Allah yang memberikan hidayah Tidak cukup hanya sekedar Kita mendapatkan Sebuah maklumat Atau melihat bukti-bukti Belum cukup untuk kita mendapatkan hidayah Dan juga belum tentu kita bisa isiqamah di atas hidayah tersebut Kalau kita sudah dapat Kita melihat orang tadi Dia sudah masuk Islam Sudah menghafal surat Al-Baqarah Sudah menghafal surat Ali Imran Kemudian menjadi penulis Nabi SAW Tiba-tiba dia murtad Murtad dari agamanya Tidak bisa bertahan di atas agama Tidak bisa bertahan di atas Islam Sehingga dia kembali kepada Nasrani Kemudian membuat tuduhan-tuduhan busuk kepada Nabi SAW Ini semuanya menunjukkan bahwasannya Hidayah bukan kita yang miliki Hidayah milik Allah SWT Allah akan memberikan hidayah itu Kepada siapa yang Allah kehendaki Dan kepada siapa yang layak untuk menerima hidayah Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT Maka hendaklah setiap kita Jangan pernah berhenti dari mencari hidayah Jangan berhenti dari mencari hidayah Iaitu dengan terus menerus kita mencari ilmu Karena ilmu adalah merupakan sumber hidayah Terus menuntut ilmu Dimana ada ilmu disampaikan Ilmu yang benar Maka datangi Dengar Dan minta nasihat kepada orang-orang salih Orang-orang yang mengerti Karena dengan terus kita diberi nasihat Maka hidayah itu semakin kuat pada kita Dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT Agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah Mohon kepada Allah ketetapan hadir di atas agama Jangan pernah kita yakin Saya pasti mati di atas Islam Jangan yakin Demikian Tapi berdoa kepada Allah SWT Kita bertawakal kepada Allah SWT Jangan pernah karena merasa Saya sudah banyak tahu Saya sudah ustaz Saya sudah alim Sehingga kita merasa Saya tidak bisa lagi diganggu Saya akan tetap di atas kebenaran Saya akan terus seperti ini sampai mati Belum tentu Kita melihat orang ini hidup bersama Nabi SAW Tapi ternyata tergelincir Ternyata dia tidak bisa isi kamah di atas iman Tidak bisa mempertahankan hidayah Karena hidayah itu memang biadillah Hati manusia ini berada di antara dua telujuh Allah SWT Allah bola balik dia Sebagaimana yang Allah kehendaki Maka Allah lah pemilik hidayah Tidak ada yang bisa memberi hidayah Selain Allah SWT Manusia bisa memberi petunjuk Manusia bisa berda'wah Manusia bisa memberi nasihat Tapi untuk bisa menerapkan nasihat itu Itu di tangan Allah SWT Makanya Allah SWT mengatakan Kepada Nabi SAW Sesungguhnya engkau wahai Rasul Tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki Kesedihan Rasul SAW Ketika meninggalnya Abu Talib Ketika meninggal Abu Talib Di atas kekufuran Nabi bersedih Lalu Allah SWT mengirim Ayat ini kepada beliau Allah mengatakan Wahai Rasul Petunjuk bukan di tanganmu Kamu tidak bisa memberi petunjuk Kepada siapa yang engkau cintai Akan tetapi Allah SWT yang memberi petunjuk Kepada siapa yang Allah kehendaki Berapa banyak orang yang Sudah dipuji Kalau dia ini sudah berada di atas Keilmuan Sebagai seorang ulama Sebagai seorang tokoh Namun dia berbalik Di akhirnya dia berbalik Murtad Ada seorang yang pernah digelar Dengan gelar Ibnu Taimiyah kecil Karena tulisan-tulisannya yang begitu hebat Di dalam dia Membantah orang-orang yang menyerang Islam Namun kejadiannya terakhirnya Dia menjadi orang adais Orang yang Menolak adanya Allah SWT Padahal sebelumnya Tulisan-tulisannya begitu hebat Dan ini terjadi Dengan salah seorang ulama Di Arab Saudi Terjadi kepada dia seperti itu Dia menulis Berapa banyak Tulisan-tulisan yang Dia membantah orang-orang yang Menyerang Islam Namun akhirnya Dia sendiri Murtad dari agamanya Setelah digelar oleh orang Dia sebagai Ibnu Taimiyah kecil Hadirin sidang jamaah jumat Yang dirahmati Allah SWT Maka jangan henti-hentinya Kita berdoa kepada Allah SWT Agar Allah menetapkan hati kita Di atas hidayah Dan kita mati Di dalam keadaan Seorang yang muslim Jangan kalian mati Kecuali Sebagai seorang yang muslim Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT Namun hidayah itu Biyadillah Maka kita minta kepada Allah SWT Nabi kita S.A.W Paling banyak Beliau berdoa Nabi SAW Berdoa Demikian Maka kita lebih layak Untuk berdoa Meminta kepada Allah SWT Ketetapan hati Kemudian yang ketiga Yang terakhir Yang bisa kita Petik dari hadis tadi Pelajaran bahwasannya Adab kubur itu ada Adab kubur itu ada Dan ini buktinya Allah SWT Mengadab orang ini Dengan adab Yang diperlihatkan Kepada manusia Dan Rasul S.A.W Telah menyebutkan Tentang adanya Adab kubur Dan semua Ahlu sunnah Sepakat mengatakan Adab kubur itu ada Yang membantahnya adalah Orang-orang mu'tazilah Yang mereka mengatakan Tidak ada adab kubur Tidak masuk akal Karena mereka itu adalah Orang-orang yang Mensucikan akal Sehingga akalnya Lebih kuat dari Dalil-dalil Namun semua Ahlu sunnah mengatakan Adab kubur itu ada Dalilnya banyak Disebutkan oleh Rasul Di antaranya Apa yang diriwetkan oleh Imam Muslim Bahwa Suatu ketika Nabi SAW Melewati dua kuburan Lalu Nabi SAW Mengatakan Innahuma Layu'adzabani Nabi mengatakan Sesungguhnya Kedua penduduk kubur ini Sedang diadab oleh Allah SWT Dan keduanya Tidaklah diadab Pada perkara yang besar Bukan Maksudnya Bukan dosa besar Tapi bukan perkara Yang susah untuk Dilakukan oleh manusia Perkara yang mudah Dilakukan oleh manusia Tapi dengan itu Kena adab kubur Ada pun yang pertama Kata Nabi SAW Ada pun orang yang pertama ini Dia Tidak Membersihkan Kencingnya Tidak cebok Atau tidak menjaga Kebersihan Kencing Dan yang lain Yang kedua Kata Nabi SAW Ada pun yang satu lagi Orang ini Dia suka Mengadu dombah Di antara manusia Sehingga keduanya Dengan sebab itu Keduanya Diadab oleh Allah SWT Di dalam kubur Dan keduanya Menjadi penyebab Adab kubur Tidak menjaga Dari Najis Dan yang kedua Mengadu dombah Di antara manusia Keduanya penyebab Adab kubur Kemudian di dalam Sahih Muslim Nabi SAW Juga menyebutkan Nabi SAW Mengatakan Sesungguhnya Umat ini Yaitu umat beliau Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Sesungguhnya Umat ini Mereka dicoba Di dalam kuburannya Ditanya oleh Malaikat Di dalam kuburannya Setelah dikemumikan Datang Malaikat Yang menanyanya Landasan pokok Yang ditanya Di dalam kuburan Siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa Nabi Ditanya Kata Nabi SAW Kemudian setelah itu Apa kata Nabi SAW Andai kan Bukan karena Aku takut Kalian nanti Tidak akan Mengebubikan Jenazah lagi Nisjaya Aku Akan memohon Kepada Allah Supaya Memperlihatkan Kepada kalian Sebagian dari Adab kubur Seperti Untuk Memperdengarkan Kepada kalian Sebagian dari Adab kubur Seperti yang Aku dengar Kata Nabi SAW Nabi mendengar Nabi tadi Mengatakan Dua orang ini Sedang diadab Allah Memperdengarkan Kepada beliau Adab kubur Andaikan Bukan karena Aku takut Nanti kalian Tidak akan Lagi Menguburkan Jenazah Karena Takutnya Ngerinya Kalian Mendengar Adab kubur Nisi Aku berdoa Kepada Allah Agar Allah Memperdengarkan Kepada kalian Sebagiannya Saja Seperti yang Aku dengar Kata Nabi SAW Ini menunjukkan Adanya Adab kubur Dan Di dalam Saya Muslim Juga Nabi SAW Mengatakan Apabila Kalian Sudah selesai Dari Tashahud Akhir Maka Berlindunglah Kepada Allah Dari empat Perkara Kata Nabi SAW Yang pertama Berlindunglah Kepada Allah Dari Adab Jahannam Berlindunglah Kepada Allah Dari Adab Kubur Dan Berlindunglah Kepada Allah Dari Fitnah Hidup Dan Juga Fitnah Mati Dan Yang keempat Berlindunglah Dari Fitnah Masih Dajjah Andaikan Adab Kubur Tidak Ada Untuk apa Nabi menyuruh Kita berlindung Dari Adab Kubur Maka Ini Menunjukkan Kepada Adanya Adab Kubur Maka Setiap Kita Harus Menjaga Diri Harus Mempersiapkan Bekal Agar Kita Terhindar Dari Adab Kubur Dan Menjauhi Semua Maksiat Dan Dosa Yang Menyebabkan Kita Diadab Di dalam Kubur Kita Yang Menyebabkan Kita Setelah Dikebumikan Nanti Diadab Diadab Di dalam Kubur Kita Ini Tiga Hal Yang Dapat Kita Ambil Pelajaran Dari Kisah Yang Disampaikan Oleh Anas Ibn Malik Radiyallahu Anhu Mudah-mudahan Kisah Tersebut Menjadi Pelajaran Kepada Kita Semuanya Dan Juga Semakin Membuat Hidup Kita Ini Semakin Baik Kemudian Semakin Kita Percaya Dan Yakin Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Dan Kita Mengamalkannya Di dalam Kehidupan Kita Alhamdulillah 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 Alhamdulillah